Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, penjualan bahasa Inggris Kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips dan strategi Cara menjawab soal Tufal dengan mudah Oke, seperti biasa sebelum ke pembahasan, silahkan subscribe dulu channel ini Karena di channel ini akan banyak membahas tentang bahasa Inggris Oke, so this one, let's go! Intro Oke guys, kita langsung saja ke soal pembahasan Di sini yang telah saya sediakan Oke, yang pertama adalah I had a special legend Blah, 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 atau titik-titik Oke, maksudnya di sini adalah Kita diminta untuk mengisi kosong-kosong yang di sini Atau titik-titik yang di sini Oke, dengan pilihannya adalah ada A, B, C, dan D Oke, jika kita lihat yang A, yang A Oke, investigates Investigates ini adalah kata kerja yang bentuknya penambahan S Oke, yang B, investigate, ini merupakan kata kerja pertama Oke, yang C, to investigate, merupakan kata kerja bentuk to infinitif Oke, yang D, investigate, kata kerja bentuk ketiga Oke, sekarang kita kembali ke soal Yaitu I had a special legend Blah, 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 atau titik-titik Oke, di sini langkah pertama adalah Teman-teman harus memperhatikan soal Sambil mencari kata kerja Oke, kira-kira di sini yang mana kata kerja Dan yang mana jadi subject, object, dan yang lainnya Oke, di sini kata kerjanya adalah head Oke, head ini Oke, subjectnya adalah I Berarti di special legend ini, dia sebagai object Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya Jika teman-teman menemukan soal twofold seperti ini Maka ini soal causative verb Oke, causative verb, folanya adalah subject Oke, folanya adalah subject Plus head atau head, plus object, plus verb, one Oke, jika kita lihat soal kembali Di sini ada head, oke Verbnya adalah head Oke, berarti subjectnya adalah I Dan objectnya adalah the special legend Oke, dan di sini harus verb, one Oke, verb, one Nah, sekarang jawabannya di sini adalah A, B, C, D Kira-kira yang mana yang verb, one Oke, verb, one-nya adalah investigate Oke, karena yang A, investigate Yang ini pada penambahan S Oke, investigate ini adalah bentuk kata kerja pertama Oke, yang C, C, to investigate Janai to infinitive Yang D, investigate, third, 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 third Atau kata kerja bentuk ketiga Berarti yang benar adalah yang B Atau yang B, oke Oke, selanjutnya soal yang kedua Soal yang kedua ini, dia sama pada soal yang pertama Oke, jadi kita lihat di sini ada head Oke, dan di sini adalah sebagai subject Oke, general ini dia sebagai object Maka disini harus POP 1 Berarti disini harus POP 1 Jadi yang benar disini adalah tinggal mencari kata kerja bentuk pertama Atau POP 1 Kira-kira disini yang mana kata kerja pertama Meeting, ini POP 1 Met, kata kerja kedua To meet, to infinitive Nah ini kata kerja pertama Berarti yang benar adalah yang D Tengah soal yang ketiga Oke, Fikri Bang this book today Walid, yes sir From the dead out We know that Fikri will have the book Blah, blah, blah Atau titik, titik, titik Oke, disini juga kita diminta untuk mengisi titik, titik, atau yang kosong yang ini Dengan pilihannya disini A, B, C, dan D Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Soal ini adalah kata kuncinya Fikri will have the book Oke, lagi sekali Fikri will have the book Jika kita lihat kata kuncinya disini adalah Fikri will have the book Maka soal ini merupakan tentang causative verb Oke Causative, causative verb Oke, causative verb Folahnya disini adalah subject Plus head Atau head Plus object Plus POP 1 Oke Jadi jika objeknya disini berupa orang Maka disini harus POP 1 Oke Lagi sekali Jika disini objeknya berupa orang Maka disini harus POP 1 Oke Seperti soal pertama dan kedua Oke Jika disini objeknya berupa benda Seperti ini The book Oke Maka disini harus POP 3 Oke Polanya Seperti di bawah ini Oke Causative verb Polanya subject Plus head Atau head Plus object Plus POP 3 Atau POP 3 Oke Disini objeknya berupa benda Oke Jadi polanya disini adalah soal yang ketiga ini Subject Plus head Atau head Plus objek berupa benda Plus POP 3 Oke Kira-kira disini yang mana yang benar A, B, C, D Teman-teman tinggal mencari yang mana Bentuk kata kerja ketiga Oke Disini bentuk kata kerja ketiga adalah Yang A Oke Jadi yang benar adalah yang A Oke Jadi causative verb adalah Kalau dilihat dari segi definisinya Bentuk kata kerja yang mengindikasikan orang pertama Ya Orang pertama Menyebabkan orang kedua Orang kedua Melakukan sebuah pekerjaan Maksudnya disini adalah Disini orang pertama Oke Dan disini orang kedua Orang pertama ini Meminta Atau menyuruh Atau memaksa Orang kedua ini Untuk melakukan sebuah pekerjaan Nah Contohnya misalkan gini Walid Walid meminta pikri Mencuci baju Walid meminta pikri Mencuci baju Nah disini Causative verbnya adalah Meminta Oke Causative verbnya disini adalah Meminta Nah orang pertama disini adalah Walid Oke Orang keduanya disini adalah Pikri Oke Walid atau orang pertama Meminta Atau menyuruh Atau merayu si pikri ini Yang orang kedua ini Untuk mencuci sebuah baju Nah mencuci sebuah baju ini Merupakan sebuah pekerjaan Oke Nah inilah yang dimaksud dengan Causative verb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!